Terima kasih sudah menonton 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 Dan juga Ibu Dr. Hewan Diyah Anggreni MSI, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Silahkan Ibu Dr. dan Pak Menawar, silahkan bergabung bersama kami. Kita ngobrol-ngobrol, silahkan Pak Menawar, selamat siap Pak. Silahkan Pak Menawar. Ibu Diyah, silahkan mulai di sana, di samping IC. Saya berdiri aja deh kalau begitu. Jangan dong, kan nggak boleh narasumbernya ke duduk. Silahkan, Pak Menawar, sehat Ibu, sehat. Alhamdulillah, sehat. Kita langsung ngobrol nih IC, langsung aja deh kita langsung ngobrol ya. Nah, bisa dijelaskan dulu nggak ya Bapak? Secara umum ya? Secara umum mengenai apa sih penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini sebenarnya. Iya. Selamat siang Pak Said, selamat siang Bu Aisy. Siang Pak. Dan Alhamdulillah hari ini masih Allah berikan nikmat sehat dan panjang umur. Buat kita semua. Buat kita semua. Alhamdulillah. Dan saya hari ini juga didampingi oleh Kabit Keswan, Bu Dr. Diyah. Karena memang secara kebijakan mungkin saya bisa bicara, tapi secara keteknisan nanti Dr. Diyah, dibantu oleh Dr. Diyah. Yang jelas tadi Pak Said dan Bu Aisy juga bilang bahwa PMK ini sebetulnya kalau kita bilang setara dengan COVID. Hampir sama dengan COVID. Hanya satu, COVID ke manusia ini ke peternak. Karena belum ada vaksin. Jadi setelah terjadi dulu, baru nanti vaksin ditemukan, dibuat. Hampir sama. Dan jujur PMK ini tadi deklarasi dari badan dunia ya. Kita tahun 1910 sudah dinyatakan bebas tanpa vaksin. Tanpa vaksin. Dan ini sudah terjadi kita dianggap bebas itu tahun dengan keputusan nomor 290 di tahun 1986. Kita dinyatakan bebas. Dan memang PMK ini jauh bias. Artinya dari 1986 sampai sekarang baru muncul. Kami di Dinas Peternakan, sehususnya pemerintah provinsi, skala nausulna termasuk skala nausulna, baru dikejutkan dengan beberapa penyakit sebetulnya. Dulu kemarin kita muncul ASF ingin menyerang pada babi. Kita kewalahan juga penanganan. Penanganan. Terus muncul lagi ada penyerangan penyakit namanya LSD. Seken di CSS. Belum hilang dua, muncul PMK. Nah PMK ini sangat luar biasa dan sangat ditakuti. Hampir semua negara, termasuk kita Indonesia lah ya. Karena penyebarannya selain dari droplet, dari angin pun, dengan radius 2 km bu ya, bisa menyebabkan 100 ekor sapi terkena dampak yang luar biasa. Dan bahkan menyebabkan kerugian. Hitungan kita, kalau ini masuk dan ini menyebar ke wilayah Kaltim saja lah. Ini hitungan kita sekitar 9 triliun. Perputaran perekonomian kita lumpuh terhadap para peternak. Karena kan sangat luar biasa menyerangnya. Walaupun kita anggap bahwa hampir seperti manusia, menyerangnya pada tenggorokan, pada mulut, dan lain-lain, dan pada pukul. Tapi menyebabkan pada kematian juga. Yang luar biasa. Sedangkan kita mempertahankan imun, kita belum ada. Vaksin kita baru akan dikerjakan oleh Lab Cospatma Jawa Timur. Dan memang penyakit ini, kita bilang sangat merugikan, yang luar biasa bagi perekonomian kalau ini terkena. Nah, kita outbrik, tadi dikatakan outbrik kita wabah itu tanggal 5 Mei ya. Yang terjadi di dua provinsi sebetulnya. Oh, dua provinsi. Di Jawa Timur dan Aceh. Dan Aceh. Ya. Makanya kita dapat surat edaran kemarin di nomor 1 2022, surat edaran yang ditujukan kepada para gubernur dan wali kota. Sebetulnya langkah sudah kami ambil sebelum edaran keluar. Tanggal 9 Mei, itu kemarin kami rapat kesiap siagaan wabah PMK. Dengan semua instansi dan stakeholder. Kami mengundang polda kepolisian polsek di wilayah perbatasan. Di wilayah-wilayah checkpoint kami yang ada di Muara Komam dan Batungau. Baik. Kami undang Biroekonomi, tim TAPD lah ya. Kami undang semuanya, termasuk para kabupaten kota yang menangani masalah lingkungan, masalah peternakan. Termasuk Banjarbaru. Dan dari beberapa rapat koordinasi, ada keputusan terakhir bahwa kami harus melakukan surveillance namanya. Survivellant dan kami sudah lakukan sejak tanggal 9. Ada data yang kami dapatkan dengan karantina, karena kami rapat juga dengan karantina Balikpapan dan Samarinda. Ada 149 sapi yang didatangkan dari Jawa Timur. Baik. Dan 240 kambing didatangkan dari Jawa Timur. Dengan 3 kabupaten kota. Sehingga surveillance itulah kita tuju mulai tanggal 9 lalu. Kita lakukan untuk mengindikasi apakah ada suspek PMK yang sudah masuk ke kita. Ternyata alhamdulillah kemarin hasilnya dari Ibu Dr. Dia. Tidak ada gejala suspek mengarah ke sana. Bahkan sementara kita anggaplah PMK ini belum masuk. Tapi yang namanya virus, seberapapun kita ketat, kita lakukan pengatatan pengawasan di daerah perbatasan dengan kepolisian. Kita lakukan juga tidak mengeluarkan sementara izin rekomendasi. Remendasi di daerah-daerah yang kita anggap itu sebagai bagian daripada wabah PMK. Dan beberapa hal yang tadi dibacakan sebetulnya sudah juga mengacu. Ternyata memang kami menghimbau kepada para peternak sebetulnya di Kalimantan Timur. Tadi kami dengan RRI dengan para peternak juga jangan panik dulu. Tapi buatkan biosecurity dan biosafety masing-masing kandang. Nanti sebelum lanjut lagi Pak Munawar, saya ingin ke Ibu Dr. Dia. Ibu Dr. Dia, ini memang baru ditemukan di tahun ini ataukah sebenarnya dulu-dulu sudah ada tapi enggak terblow up beritanya atau seperti apa sebenarnya? Ini penyakit musiman kah atau seperti apa kondisi PMK ini secara umum saja, Ibu Dr.? Jadi penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya ini penyakit eksotik ya, penyakit dari luar. Karena kita kan sudah dinyatakan bebas tadi kan oleh badan kesehatan hewan dunia sudah dinyatakan bebas. Tahun 80-an tapi ya? 90 ya? Tahun 1986 kan sudah bebas tanpa vaksinasi. Nah tiba-tiba muncul, nah ini awalnya eksotik, jadi memang tidak ada. Nah kita sudah bebas, tidak ada. Dan surveillance untuk penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya setiap tahun kita lakukan. Di bawah komando dari pusat, yaitu pusat veteriner pharma di Surabaya. Jadi setiap tahun di semua provinsi itu melakukan surveillance dan hasilnya negatif. Nah itu yang kami, ini tiba-tiba kok muncul di tahun ini di provinsi Jawa Timur dan di Aceh. Jadi ini kita tidak ada sebetulnya. Ini penyakit eksotik, jadi penyakit memang dari luar. Seperti itu. Oke. Apa saja tanda-tanda yang biasanya menyerang kewan ternak ini? Jadi penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus, virus itu kan tidak ada obatnya ya. Seperti Pak Kadis tadi sampaikan, salah satu penjagaannya dengan vaksinasi. Nah tanda-tanda klinisnya ini biasa yang nyerang hewan secara umum itu kan demam, tidak mau makan, lesu, lemah, dan lain sebagainya. Kemudian muncul tanda-tanda yang patok nomonis, yaitu muncul lesi-lesi, lepuh, luka di mulut, saluran samarongga, dan di lidah. Jadi kalau kita buka mulutnya itu ada lepuh-lepuh, lepuh-lepuh luka. Seperti orang saryawan, bilang Pak Kadis tadi itu, seperti orang saryawan. Dan itu akan menyebabkan hewan tidak bisa makan. Seperti itu. Nah kemudian muncul juga luka-luka atau lesi-lesi ting. Oke, kita covid itu kehilangan ini ya. Lepuh-lepuh. Ya, kejuman, langsung makan, hilang gitu ya. Karena sakit ya, karena sakit ada luka di rongga mulutnya dan lidahnya. Nah kemudian juga ada lesi-lesi atau luka di kuku. Kan ini menyerang hewan ternak, ruminansia, dan babi yang berkuku genap. Ya Pak Kadis, ya. Jadi di sela-sela kukunya itu timbul luka-luka. Sehingga merasa sakit, tidak bisa menahan beban tubuhnya, sehingga bisa ambruk. Kemudian kuku itu bisa lepas juga. Nah ini sakit yang luar biasa. Jadi kemudian penularannya itu sangat cepat dan 100% bisa menular pada populasi yang ada. Seperti itu. Terus tingkat mortalitas atau kematian itu tinggi, khususnya pada hewan-hewan yang masih muda. Seperti itu. Jadi kerugian ekonomi sangat besar. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Lalu Ibu, apakah ini hanya bisa menular ke sapi dan babi? Seperti itu. Apakah ada hewan-hewan ternak yang tidak bisa ditularkan oleh PMK ini? Jadi PMK ini nular pada ruminansia, ruminansia yang berkuku genap. Ruminansia itu hewan yang memamah biak. Seperti sapi, kerpe, kambing, domba. Nah itu bisa terserang. Kemudian babi. Rusa juga bisa terserang. Gajah. Gajah, unta itu bisa terserang. Nah ini rusa juga bisa terserang karena kita punya plasma nuva, Pak Kadis ya. Rusa sambar itu. Nah ini yang harus kita jaga. Dan juga kita punya plasma nuva juga kerboh kalang. Nah ini jangan sampai masuk ke Kaltim. Karena bisa mengganggu plasma nuva yang ada di Kaltim juga. Selain kerugian perekonomian bagi peternak. Oke nanti kita lanjut lagi nanti bersama Bu Dokter Diad dan juga Pak Menawar. Ya isi dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak ini. Karena walaupun tadi sudah disampaikan tidak ada suspek. Tapi bukan berarti kita tidak waspada. Tapi jangan juga panik nih. Tiba-tiba gak pengen makan daging. Jadi kan kita jadinya gimana gitu. Ini kita bahas lagi ya isi ya. Untuk informasi selengkapnya, Pemirsa masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ngape. Ya terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi dan juga solusi. Ya tadi di awal sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kadis dan juga Bu Dokter Dia, Bu Dokter Hewandia yang menyampaikan bagaimana sebenarnya kita ini sudah bersiap dengan kondisi penyakit mulut dan kuku. Tapi bukan berarti kita lengah, ya kita punya antisipasi. Nanti kita akan bahas lagi ya. Namun sebenarnya kita akan dengarkan lagu dulu persembahan bersama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mereka pun pernah muda. Pernah muda. Mereka pun pernah muda. Mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Mereka pun pernah muda. Mereka pun pernah muda. Mereka pun pernah muda. Mereka pun pernah muda. Mereka pun pernah muda muda. Pak, Pak. Dari hasil rapat koordinasi. Mereka pun pernah muda muda muda. Mereka pun pernah muda muda muda. Mereka pun pernah muda muda. dalam wilayah lingkar. Apakah ada disinfektan. Itu harus. Biosecurity. Ya, bioseftinya ya. Termasuk disinfektan kandang dan lain-lain. Cuma kan. Cuma kan. Kalau kita yang. Pembatasan seperti edaran kementan. Adalah membatasi daerah-daerah. Masuknya. Masuk dari lokasi wabah. Terutama Jawa Timur dan Aceh. Baik. Bu. Dia sebenarnya. Begitu hewan ternak ini. Terinfeksi virus ini. Berapa lama biasanya mereka bertahan. Atau kah. Memang begitu terkena virus. Langsung mereka. Mereka mati. Begitu. Atau seperti apa sebenarnya. Jadi. Penyakit mulut dan kuku ini. Masa inkubasinya. Satu sampai empat belas hari. Jadi gitu mas. Jadi begitu dia terinfeksi. Sampai munculnya gejala. Itu adalah empat belas hari. Mas. Semua empat belas hari. Tetapi. Untuk hewan-hewan yang muda. Ini. Bisa akut gitu. Lebih rentan. Lebih rentan. Jadi. Kematian lebih cepat. Dibandingkan dengan yang dewasa. Nah. Pengobatan yang dilakukan secara suportif. Itu. Untuk menghindari. Apa. Infeksi sekunder. Itu sudah dilakukan. Dan. Ada beberapa. Ternak. Sapi yang dewasa. Itu bisa. Bisa. Bisa kembali. Kembali. Meskipun. Meskipun dia. Itu tanpa vaksin berarti. Tanpa vaksin. Tapi. Meskipun dia bersifat. Masih shading virus. Masih bisa mengeluarkan virus. Masih bisa menularkan. Gitu. Tapi. Dengan. Dibilang Pak Kadis tadi. Dengan pelaporan cepat. Sehingga. Petugas. Petugas. Petugas setempat. Bisa melakukan penanganan. Atau respon dengan cepat. Sehingga bisa meng. Lokalisir. Lokasi. Kasus. Nah. Makanya kami harapkan juga. Peternak-peternak. Atau pelaku usaha itu. Apabila. Apa. Ada. Ternaknya yang sakit. Dengan. Menunjukkan gejala. Atau tanpa gejala PMK. Itu wajib segera lapor. Ke petugas. Walaupun itu bergejala. Atau tidak bergejala. Terus tetap lapor. Melihat kondisi seperti ini. Karena. Virus PMK ini. Jangkauan. Daya sebarnya kan. Cukup. Cukup luas nih Pak Kadis. Seperti itu. Jadi. Ya mudah-mudahan. Tidak sampai masuk ke Kalimantan Timur. Seperti itu. Ya. Nah. Kalau untuk sekarang. Bapak sendiri bilang tadi bahwa. Masih belum ada suspek ya Pak ya. Apakah akhirnya. Seluruh sapi. Di Kalimantan Timur ini. Dideteksi. Atau hanya. Berlandaskan dari laporan-laporan. Para peternak nih Pak. Ya. Jadi memang. Kita mengharapkan. Kabupaten. Dan kota. Yang punya puskeswan. Itu untuk. Meidentifikasi. Di wilayahnya mereka. Masih. Masih. Puskeswannya. Pusat kesehatan. Hewan. Oh. Puskeswan juga ada. Puskeswan juga ada. Tugas-tugas di wilayah mereka. Untuk membantu. Bahwa. Ini ada identifikasi. Dan lainnya. Itu yang sangat penting. Karena jangkauan kita. Provinsi kan. Kita bisa mensupport. Apa yang kira-kira. Menjadi kendala. Di kabupaten kota. Jadi tugas-tugasnya. Kawan-kawan lah. Termasuk. Survei kita. Surveilan kita. Dengan bifet. Tapi. Tidak semua. Wilayah yang kita jangkau. Karena kemarin. Yang kita indikasi adalah. Daerah wabah yang masuk ke kita. Ada. Hanya tiga. Ada empat doya. Kabupaten kota. Samerinda. Balikpapan. Berau. Dan. Kutai Kartanegara. Itu yang jadi titik-titik. Kita bahwa. Apakah. Dari wabah Jawa Timur. Dan sapi. Yang masuk. Kambing yang masuk itu. Sudah membawa. Penyakit PMK. Ternyata hasilnya. Di beberapa titik. Tidak ada tanda-tanda klinis. Tidak ada tanda-tanda klinis. Nah itu kita. Menggembirakan juga. Yang dari Jawa Timur pun. Yang sudah datap. Tanda-tanda klinis PMK. Belum ada. Tapi kan. Tidak boleh langkah. Kata Pak Said. Termasuk juga. Waspada. Kata Pak Presiden Jokowi. Kita harus lockdown. Dan lain-lainnya. Yang kita khawatir adalah. Kalau lockdown. Pada saat senantima wabah. Ke daerah-daerah lain. Sebagai penyedia sapi. Dan kebutuhan kita. Akan. Supply dari luar. Itu the lockdown. Ya. Ini yang menjadi kendala. Apalagi mau idola dah. Kebutuhan. Sapa. Ya. Bahkan. Bisa terjadi populasi. Yang ada di kita. Sekitar 120 ribu ekor. Yang ada di kita. Mencapai 23%. Menjadi. Berkurang. Momen berkurang. Sehingga orang. Udah lah. Main beli lokal. Main potong lokal. Habis kita. Padahal kebutuhan kita. Masih jauh. Tertinggal. Ya kan. Seperti itu. Dan. Yang perlu diingat juga. Jangan khawatir. Masyarakat yang. Tahu. Ataupun tidak tahu. Ditakutkan bahwa. PMK ini. Adalah. Sebagai. Ehh. Geonosis. Menyebabkan kepada manusia. Tapi ini sebetulnya. Bukan. Bukan. Geonosis. Jadi konsumsi untuk daging. Masih bisa dikonsumsi susu. Walaupun sebetulnya ada pirusnya. Tapi kalau sudah dimasak dengan. Dengan. Baik. Dengan suhu rata-rata. Sekitar. Berapa kemudian ya. Kalau di daging itu. Paling tidak. Ehh. 30 menit. Di suhu 70 derajat Celso itu. Sudah sebetulnya sudah. Ini tadi. Alhamdulillah. Bisa makan bakso lagi. Bisa makan daging. Bisa makan daging lagi. Di tempat kita kan biasanya kan suhu mendidih ya. Lebih amannya ya suhu mendidih gitu. Baik. Jadi. Jadi sebenarnya kalau. Ada informasi-informasi mengenai. Daging yang terinfeksi. Virus. Untuk PMK ini. Enggak begitu ya Bu Dokter Diah ya. Ehh. Ehh. Sebetulnya kalau. Sapi yang terkena PMK itu kan. Ehh. Masih bisa. Ehh. Bisa dilakukan penyembelian ya. Itu harus. Kalau anu harus dilakukan penyembelian di rumah potong hewan. Di bawah pengawasan Dokter Hewan. Oh. Karena ada beberapa yang memang tidak bisa dikonsumsi. Nah itu dia. Seperti bagian kepala. Jerohan. Kaki. Tadi yang ada-ada lesi-lesi. Kemudian. Jerohan itu yang gak boleh ya. Iya jerohan gak boleh. Terus kemudian. Ehh. Juga bagian. Harus dilayukan. Daging itu harus dilayukan. Dan itu. Harus bisa dilakukan di RPH. Terus. Bagian. Ehh. Ini kan ada di limfoglandulanya kan. Virusnya itu di limfoglandulanya di hewan. Jadi itu harus dikeluarkan dulu. Jadi betul-betul murni. Daging lah yang bisa keluar nantinya. Seperti itu. Hmm. Ya baik. Nah Pak ini membahas. Soal idul adha ya Pak ya. Ehh. Kita tahu bahwa sekarang. Akhirnya ada PMK ini. Lalu. Ehh. Apa strategi lain gitu Pak. Yang dilakukan gitu. Untuk mencegah kelangkaan daging sapi. Selain memberi tahu. Kepada masyarakat. Bahwa sebenarnya dagingnya masih bisa dimakan kok. Seperti itu. Ya makanya tugas kita adalah memberikan. Suatu apa informasi ini. Kami edukasi dan informasi ini sangat penting. Ini kami lagi lakukan nih. Di beberapa titik-titik di kabupaten. Termasuk juga surat edaran gubernur. Sebetulnya kami sudah sebetulnya lebih dulu. Ehh. Meminta apa. Membuat lahan ke gubernur. Untuk menyebarkan ke wilayah. Ehh. Bu. Kita kan pemasok kita memang Jawa Timur. Ehh. Ehh. Sulawesi katakan. Kalau masih Jawa Timur saja. Kena wabah dan lainnya masih bisa. Insya Allah stok. Daging aman. Daging. Artinya untuk sapi kurban masih potong. Masih bisa kita lakukan. Ehh. Hanya masalahnya. Kita belum tahu. Sehari dua hari. Satu minggu sebulan ini. Apakah memang nanti. Bisa terjadi penyebaran ke wilayah-wilayah persediaan kita. Kalau itu misalnya masuk juga. PMK otomatis semua akan menutup. Nah yang akan menutup itu. Sebetulnya kalau kekhawatiran kita. Kekurangan daging untuk kurban. Tidak juga. Tapi masalahnya nanti terjadi penyebelahan terhadap populasi lokal. Hmm. Jadi kalau kekurangan. Katakan kalau semua ditutup. Lokal kita kan tetap ada juga. Iya. Tapi peputaran kita akhirnya mainnya di sini. Di kita juga. Otomatis populasi kita yang akan berkurang nanti. Iya. Walaupun ketersediaan untuk sapi potong kurban ada aja. Masih ada. Karena harapannya kalau. Kita ini kan biasanya. Para pedagang ini. Pedagang-pedagang dadakan pada hari-hari hal. Seperti itu loh. Mereka memasukkan sebanyak mungkin. Untuk persediaan. Jadi orang tidak. Masyarakat sebetulnya. Bagi kita jangan juga khawatir. Iya. Terhadap pasokan sapi kurban lah. Iya. Jangan khawatir. Masih ada. Oke. Sepanjang jonasi-jonasi penyedia itu belum ditutup. Oke. Kan hanya Aceh dan. Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi kan kewaspadaan terhadap penyebaran virus ini. Kalau kita tidak waspada. Kita tidak ini. Wah. Sama kayak virus Corona. Baik. Seberapa pun kita lakukan. Ternyata masuk juga. Mulai China sampai. Indonesia. Ya. Bu Dokter. Apa yang bisa dilakukan oleh para peternak nih Bu Dokter. Untuk mengamankan. Kan ini memang kita belum ada suspect. Tapi setidaknya. Para peternak ini bisa mendapatkan tips dari dokter. Agar tempat. Ya seperti yang kita lihat nih. Kandangnya. Mesti diapain. Terus. Mesti ada apanya. Supaya. Tidak teri. Apa ya. Sembarannya tuh. Cepat gitu ya Dokter. Apa yang bisa dilakukan oleh para peternak Bu Dokter. Jadi peternak tadi disampaikan Pak Hadis harus memperhatikan biosecurity. Artinya. Apa. Pembatasan lalu lintas. Keluar masuk orang. Jadi kalau yang tidak berkepenting adalah jangan pulih masuk kandang. Kemudian. Hijin lingkungan. Jadi. Dibersihkanlah lingkungan. Lingkungan kandang. Kemudian disemprot. Desinfektan. Di lokasi kandang. Nah kemudian yang penting itu. Jangan sampai membeli hewan yang sakit. Biasanya kan kalau. Ada yang sakit itu. Peternak juga. Peternak lain juga menjual dengan harga yang murah. Nah. Ada ya. Ada. Jadi. Jangan sampai kita sebagai peternak. Teriming-imingnya harga yang murah. Pak Akadisnya. Harga yang murah. Kemudian kita beli. Kita masukkan ke kandang kita. Bisa menularkan. Nah. Kemudian. Juga. Peternak itu harus. Harus. Ini ya. Memperhatikan. Alat-alat. Peternaknya. Harus disuci hamakan. Kemudian. Kalau membeli. Membeli. Ternak yang baru masuk. Itu harus dipisahkan dulu. Jadi di. Di isolasi dulu. Kalau dia sudah sehat. Baru bisa digabung dengan yang lain. Jadi. Langkah-langkah inilah yang mungkin yang. Bisa diperhatikan. Oleh peternak. Kemudian. Kalau ada yang sakit. Kembali lagi. Ada yang menunjukkan gejala. Langsung. Segera. Lapor ke petugas. Seperti itu. Makanan-makanannya. Oh iya. Tempat pakan. Tempat pakan. Tempat pakan disek. Kalau bisa dipisahkan. Antara tempat pakan dan minum. Jadi nggak campur gitu. Nggak. Dalam satu tempat. Seperti itu. Dan. Makanannya. Bu dokter. Perlu. Perlu yang. Gimana misalnya. Apakah. Rumput saja. Sudah aman. Atau. Sebetulnya. Pakan itu. Ya. Rumput dan konsentrat. Tadi. Bagus juga pakai konsentrat. Konsentrat itu Pak. Juga. Untuk. Untuk nambah. Nambah. Rumput saja. Ada konsentrat. Ada konsentrat. Ada konsentrat. Seperti. Vitamin begitu ya. Konsentrat bisa. Campuran. Bungil sawit. Dedak. Menambah. Protein sebetulnya. Iya. Kalau kita bilang. Tambahan susu lah. Empat sehat lima sempurna. Oh. Begitu. Maaf ya Pak Mirsa. Menyari taunya. Makanan sapi ya. Rumput saja. Padahal ada konsentrat ya. Iya. Yang dicampur. Untuk menjadi konsentrat. Itu dia. Nah. Kalau untuk disinfektannya sendiri nih Bu. Itu. Bisa dibuat sendiri kah. Atau disediakan. Seperti itu. Yang sudah jadi tuh ada. Sebetulnya ada. Sebenarnya kalau stok di kabupaten kota ataupun provinsi ada sih. Kami siapnya Pak Kadis ya. Asal ada apa semacam permohonan. Itu pun kalau stok kami mencukupi ya bisa kita distribusikan. Termasuk obat-obatan Pak Kadis. Iya. Takutnya langkah juga. Kayak kemarin kita Covid. Langkah masker. Langkah disinfektan. Nanti jangan-jangan nih. PMK bikin langkah juga nanti. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Paling tidak kami khawatirnya kalau pada saat sudah masuk ke wilayah kita. Itu penanganan yang luar biasa. Pertama kita pasti butuh anggaran yang seperti Covid lah. Kita harus menyediakan membeli vaksin yang sedini mungkin pasti dengan biaya yang luar biasa kan. Makanya kita persiapan sebaik mungkin kalau memang ini tidak terjadi ya. Ya syukur Alhamdulillah. Tapi kalau memang juga terjadi ya semuanya tim gugus ya harus kita bentuk akhirnya. Kan tim gugus itu biasanya dibentuk pada saat sudah ada terjadi wabah yang luar biasa. Dan kami sebetulnya sudah mempersiapkan. Andai-andaikan kalau itu sudah PMK masuk ke wilayah Kalpin. Ya suka tidak suka penganggaran harus ada. Penyediaan pembelian vaksin harus ada untuk tingkat preventif. Ya kan terjadi dulu harusnya preventif kan kita sudah ada vaksinnya dulu nih. Ya sama dengan Covid sudah terjadi dulu ada formulasi baru. Nah sama seperti ini. Dibuat dulu baru diberikan kepada hewan. Bu dokter sebenarnya kalau misalnya hewan seperti sapi yang terinfeksi PMK ini. Ketika dia mati itu misalnya langsung dipotong dikonsumsi boleh dokter atau gimana sebenarnya? Kalau mati kan harus di ini ya di kubur. Oh gitu ya. Kan kalau kalau sebelum kalau masih sakit masih bisa lah. Oh ya. Kalau sudah ini kan enggak bisa ya seperti itu. Jadi kalau untuk suku berdarah yang masih terisoler katakanlah masih sedikit yang kena kasus itu sebaiknya bisa dilakukan kayak pemusnahan gitu loh. Tapi memerlukan biaya yang cukup besar ya Pak Kadis ya karena ada kompensasi ataupun apalah itu. Jadi untuk memutus mata rantai penyebaran virusnya. Tetapi kalau sudah meluas itu kan sulit untuk dilakukan seperti itu. Jadi makanya kembali lagi pengawasan secara dini, pelaporan secara dini, respons secara cepat itu perlu kita lakukan. Dan kita udah nyiapin teman-teman di puskesan-puskesan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan kesehatan hewan di sentra-sentra ternak. Di sepuluh kabupaten kota Pak Kadisnya. Termasuk dari hari Senin kemarin sampai saat ini ini masih kami turun ke lapangan terus. Kawan-kawan masih di lapangan ini? Surveillance klinis. Surveillance klinis. Ambil sampel segala termasuk kita. Ambil sampel nanti kita lakukan pemeriksaan di Balai Veteriner Penjarbaru. Dan mudah-mudahan tidak ada indikasi untuk itu. Baik hasil labnya Pak Kadis kalau secara klinis sih tidak terdeteksi untuk PMK. Dan pemantuan kita juga tidak hanya di ini di RPH juga. Di rumah potong hewan juga malam itu kita lakukan pengawasan juga di RPH. Baik. Kita sudah masuk di sesi akhir AISI dan saatnya kita akan memberikan kesempatan kepada Narasumber untuk memberikan closing statement dari Ibu Dokter. Ibu Dokter silahkan ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah supaya tidak panik supaya tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Konsumsi protein daging kita tetap tercukupi. Nanti juga ditutup sama Pak Menawar. Silahkan dari Ibu Dokter. Jadi penyakit mulut dan kuku ini bukan penyakit yang zoonosa. Artinya bukan penyakit yang bisa menular ke manusia. Jadi masyarakat mungkin tidak perlu khawatir atau waspada. Itu dari aspek sosialnya. Tetapi dari aspek peternakannya sendiri bahwa peternak kami memerlukan ini ya kerjasama dengan peternak bahwa kalau sekali lagi kalau ada ternaknya sakit menunjukkan tanda-tanda sakit ada gejala ataupun tidak ada gejala mengarah ke PMK harus segera lapor. Mungkin seperti itu. Dari Pak Menawar silahkan. Sebetulnya saya nyambung juga dengan Budi ya. Ada geonosis dan mereka akan PMK ini hanya menyerang pada rumenansia yang berkaki empat dengan kuku belah. Jadi unggas jangan khawatir takutnya masyarakat menganggap unggas juga ayam dan lain-lain ini juga bisa tertular penyakit PMK. Makan ayam goreng orang tidak mau. Jadi sebetulnya PMK tidak menyerang pada unggas tapi hanya menyerang pada tenak-tenak rumenansia. Dan kebutuhan daripada ketersediaan daging sapi potong khususnya untuk idola deha sampai saat ini alhamdulillah masih tercukupi lah. Yang kendala adalah rekomendasi kita masuk yang sudah mau mendatangkan ke Jawa Timur bahkan yang kami dengar adalah Masih ditahan mereka sedangkan dengan keluar modal dan lain-lain masih ditahan tidak boleh masuk. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang belum dianggap sebagai wabah masih bebas mendatangkan. Mudah-mudahan sampai hari A kita tidak kedatangan PMK lah ya secara keseluruhan di Galtim dan kawan-kawan masih bisa melakukan aktivitas untuk penyedia sebagai daging kurban. Karena mereka ini sangat kita perlukan juga walaupun dadakan pemainnya atau pemain lama. Pemirsa di rumah juga pasti sangat merasa terbantu ya karena informasi kita hari ini sangat edukatif seperti itu. Nah untuk informasi-informasi yang bermanfaat lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ngapeh. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Ngapeh obrolan santai siang hari menghadirkan informasi inspirasi dan juga solusi. Iya semoga tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Munawar dan Bu Dokter Hewan Dia tadi ya ini bermanfaat sekali di kondisi kita saat sekarang. Walaupun ini menjadi kesiap siagaan kita semua ya di Galtim. Jadi pemerintah nggak tinggal diam nih untuk bisa membantu masyarakat khususnya para peternak agar mereka bisa tetap melayani ataupun juga memberikan pasokan hewan ternak untuk nanti pada saat idola dahak. Sementara zonasi daerah-daerah ini juga sudah dilakukan ya supaya tidak menyebar. Karena memang PMK ini mungkin barangkali membuat para peternak maupun masyarakat lain ini merasa ketar ketir nih. Karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki masa panennya para peternak yaitu idul adha ya Said ya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Munawar tadi dan Ibu Dia bahwa kita memang harus tetap waspada namun tidak boleh panik. Ya makanya kalau bisa makan ikan ya jadi nggak cuma makan sapi nggak boleh gitu ya Pak Munawar. Tapi tetap harus 4 sehat 5 sempurna ya. Karena 10 konten itu kan nggak cuma dari sapi. Bener kan? Iya bener juga. Dari tau tempe. Masih banyak dari hewan ternak lainnya seperti itu ya. Hewan ternak lainnya. Tadi juga disampaikan ini nggak berlaku buat unggas ya. Jadi mau makan ayam, ayam goreng crispy. Masih aman. Sayap ayam ya. Sayap ker ayam juga nggak apa-apa ya. Masih nggak apa-apa. Jadi lapar sih. Iya. Sambil menunggu waktu makan siang nih kita masih punya satu informasi lagi buat pemirsa di rumah ya. Informasi ini mengenai DINCAS lakukan penguatan di VASCAS cegah hepatitis akut. Nah informasi selengkapnya berikut ini untuk Anda. Kasus penyakit hepatitis akut di Kutai Kartanegara hingga saat ini belum ditemukan. Penyakit hepatitis akut menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara. Penyakit yang sudah masuk di Indonesia ini telah ditemukan sebanyak 15 kasus hingga Senin 9 Mei 2022. Terkait hal itu Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Martina Yulianti mengatakan bahwa pihaknya telah meningkatkan kewaspadaan dan menggiatkan upaya pencarian kasus. Selain itu pihaknya juga berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan atau VASCAS diantaranya rumah sakit dan puskesmas yang menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mengenali dan melakukan penanganan secara intensif. Lebih lanjut Martina Yulianti menghimbau masyarakat agar selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, selalu mencuci tangan dengan sabun setiap akan mengambil makanan atau setelah memegang sesuatu yang kotor. Jadi kita kebiasaan baik di masa covid ini kan banyak yang bisa kita terapkan ya ISI, jadi termasuk juga cuci tangan ya. Jadi selama ini kan saya tusen kalau misalnya habis makan, udah lah tangan aja gini, gitu kan. Sebenarnya nggak gitu ya, pakai sabun, di cuci tangan, baru makan. Ini begitu aja langsung pakai kubukan ceplok aja gitu kan. Nanti kurang bersih ya? Kurang bersih, apalagi buat anak-anak ini kan, hepatitis akut ini kan dikhawatirkan buat anak apa, terjangkit pada anak-anak. Jadi jangan sampai ini menginfeksi anak-anak yang lebih lanjut lagi. Jadi kita jaga kesehatan bersama. Jadi bagi para ayah bunda, semuanya kebiasaan baik di masa covid ini kita terapkan ya. Termasuk kalau misalnya lagi batuk pilek seperti ini, kita pakai masker. Selain ayah bunda, untuk om tante yang punya keponakan seperti saya. Jangan lupa untuk tetap mengawasi adik-adiknya, karena hepatitis akut ini ya cukup viral lah akhir-akhir ini Said ya. Oke, dan hari ini seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi yang beredar di lini masa media sosial. Kita akan coba luruskan, dan salah satunya ini adalah mengenai bahwa PPKM seluruh Indonesia resmi berakhir. Kok bisa sih? Coba kita lihat ya tampilannya. Nah, ini dia. Beredar informasi di media sosial tentang pemberlangkuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seluruh Indonesia resmi berakhir pada hari Senin 9 Mei 2022 kemarin. Faktanya dilansir dari kompas.com. Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa kebijakan mengenai PPKM seluruh Indonesia belum berakhir. Akan dilanjutkan hingga situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan terkendali. Namun, informasi yang beredar tersebut tidak menjelaskan bahwa PPKM yang berakhir adalah periode 19 April sampai 9 Mei 2022. Faktanya PPKM kemudian diperpanjang untuk periode 10 hingga 23 Mei 2022. Informasi yang hilang itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai PPKM yang dianggap sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa PPKM kembali diperpanjang selama 2 pekan mulai dari tanggal 10 hingga 23 Mei 2022 untuk wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Jadi untuk informasi yang beredar terkait dengan PPKM seluruh Indonesia resmi berakhir ini adalah kategorinya disinformasi. Jadi jangan mudah percaya ya untuk informasi-informasi yang beredar karena kita masih di masa pandemi walaupun pandemi ini sudah terkendali. Jadi kita sudah bisa kendalikan karena tadi kemarin sudah mudik ya. Sudah mudik dengan prokes, semua orang berbondong-bondong untuk vaksin. Jadi kita semuanya sudah saling mengendalikan diri dan saling sadar akan kesehatan dan tertib untuk bisa menjaga kondisi lingkungan. Jadi belum berakhir walaupun kita semuanya sudah tahu kondisi kita sudah lebih baik ya. Iya betul sekali ini sepertinya yang bikin beritanya nih yang pengen pergi keluar rumah nih ngebet pengen ngajak teman-teman yang lain ya. Nah jangan gitu dong ya kan saya juga pengen om saya juga salah dong. Nah yang penting kita semuanya jaga kesehatan deh itu yang penting ya. Jaga kesehatan diri untuk menjaga orang-orang yang kita cintai di rumah. Dan akhirnya kita berada di akhir kebersamaan. Untuk ngapai hari ini tak lupa kami mengajak Anda untuk mendukung Mikrasi TV Digital Indonesia. Iya karena bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya. Akhirnya saya Aisy Gunadi. Dan saya Syait Husein serta Solait yang akan menutup dengan satu lagu terakhir menutup kebersamaan kita untuk ngapai hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh Dan kau menyusuri kehidupanku yang gelap Dan hampir hatiku tak dapat melangkah lagi Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku Ketika naraman daya ini harus kutempu Agar diri kita sesat lagi seperti dulu Bersama bayanganmu kasih Seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi Dari kehidupannya bersamu yang melenangkanku Membuatku terlupa akan segala-galanya Hari ini, hari ini Aku mencoba berdiri dan melangkah lagi Bila esok sinar mentari pagi Dan bersinan lagi Aku akan menuju Cinta-cinta ya pasti Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku Ketika naraman daya ini harus kutempu Agar diri kita sesat lagi seperti dulu Bersama bayanganmu Bersama bayanganmu kasih Bersama bayanganmu Terima kasih